Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Adirai. Kali ini saya akan membahas 7 strategi latihan beban buat bakar lemak. Saya mau terima kasih dulu kepada teh botol sosro yang tawar ya teman-teman. Sekali lagi ya, bukan manis loh. Jadi, nggak ada kandungan gulanya 0%. Nggak ada pemanis buatan juga 0%. Bahkan kalorinya juga nggak ada. Jadi, ini menurut saya 100% teh melati dari kebun sendiri. Saya terima kasih kepada teh botol sosro. Ini juga salah satunya kalau kita berbicara kebermanfaatan teh, salah satunya adalah buat supres appetite. Jadi, kalau kadang-kadang kita makan kan terlalu banyak rasa pada saat makannya. Kenapa kadang-kadang sering kalau di tradisi budaya, kadang-kadang misalnya di Chinese restaurant atau Chinese food, kadang-kadang sering kan ditutup dengan minum teh gitu ya. Jadi, untuk menyimbangkan rasa dari yang tadinya kaya rasa, justru ini bisa ditawarkan. Jadi, itu satu hal yang saya terima kasih kepada teh botol sosro. Tawar ikut berkontribusi menyatakan masyarakat di Indonesia. Yuk, teman-teman sekalian. Kita langsung aja strateginya apa aja. Ini lebih kepada saya mau kasih tahu teman-teman. Teman-teman kan udah tahu, udah ngerti. Udah latihan beban dan sebagainya. Latihan beban juga dikenal asosiasinya selalu untuk yang namanya mengoptimalkan otot ya. Jadi, untuk muscle building. Tapi, kali ini saya bilang gimana caranya kita bisa memanfaatkan latihan beban, tapi buat bakar lemak. Gitu ya. Latihan beban buat bakar lemak ada beberapa strategi. Saya masuk ke dalam tujuh strategi. Strategi pertama adalah, kalau mau bakar lemak menggunakan latihan beban, fokus di satu menit. Rest between setnya. Jangan lebih dari itu. Ini aja. Itu yang sesederhana. Karena balik lagi, berdasarkan secara teoretis, ada beberapa referensi bilang, kalau satu menit mengoptimalkan yang namanya production of human growth hormone secara alami, yang itu relate nanti dengan hubungannya dengan fat burning. Ya gitu ya. Kenapa hubungannya dengan fat burning? Karena badan akan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Dia nggak mau pakai otot sebagai sumber tenaga. Makanya kenapa dia release si human growth hormone-nya. Jadi, ini saling terkait satu sama lain gitu ya. Karena human growth hormone adalah muscle sparing hormone. Dia yang spare si otot supaya tidak dipecah. Karena badan kita begitu cerdas ya. Jadi, pada saat tidak ada gula, dia nggak mau pakai otot, dia pakai lemak sebagai sumber tenaga. Nah, pada saat itulah yang terjadi, justru akhirnya production of human growth hormone itu meningkat. Itu akhirnya menjadi satu garansi untuk bilang bahwa, oh ternyata benar. cara kerja latihan saya ini endorse situasi tersebut gitu ya. Jadi, yaitu situasi bakar lemak itu. Sedangkan kalau kayak berbicara fokusnya ke performance, meningkatkan production of testosterone level, which is biasanya setelah latihan, itu biasanya orang bilang, kita boleh istirahatnya sekitar 1,5 menit atau sampai 2 menit misalnya. Tapi kalau lewat dari 2 menit, lain lagi ya alasannya. Jadi, nomor 1, kalau orang tanya, buat mengoptimalkan latihan beban, istirahatnya 1 menit between sets. Yang nomor 2, nah ini kalau kita berbicara yang namanya compound and isolation. Karena kita mau bakar lemak, maka kita akan menyenangkan kalau seandainya, teman-teman ingat ya, kalau compound itu melibatkan lebih dari 1 persendian, lebih dari 1 otot. Kalau yang isolation, dia benar-benar ya cuma 1 aja, otot dan persendian terlibat. Contohnya, nah teman-teman, kalau latihan chest, kalau misalnya kita melakukan namanya bench press, nah ini yang satu yang melakukan namanya flys. Apa bedanya teman-teman sekalian? Kalau bench press melibatkan lebih dari 2 otot yang terlibat. Ada otot apa aja? Dada, berarti ada otot bahu. Ada otot tricep juga, berarti ada 3 otot yang terlibat. Makanya disebut namanya compound movement. Tapi kalau flys, hanya gerakannya seperti memeluk pada saat itu yang terjadi hanya persendian, bahu saja yang terlibat. Nah, fokusnya berarti hanya cuma ada dada saja, nggak ada otot lain yang terlibat. Makanya kalau press itu adalah compound, flys adalah ini. Jadi, kalau kita mau bakar lemak optimal, kita akan lebih priority di compound movement. Lanjut lagi, di delt. Delt juga sama. Kalau kita gerakannya seperti mendorong ke atas seperti ini, ini gerakannya shoulder press namanya. Bisa pakai dumbbell, barbell, bisa pakai cement machine, dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat di sana, banyak otot yang terlibat dan banyak sendi yang terlibat. Ada sendi bahu, ada sendi siku. Juga pada saat melakukan aktivitas gerakan tersebut, bukan cuma yang namanya bahunya yang terlibat, tapi juga tricep dan sebagainya. Nah, sedangkan lateral, hanya yang terlibat adalah satu persendian, yaitu bahu saja yang kena adalah ototnya tersebut spesifik. Kalau ke depan, kenanya yang namanya anterior deltois atau bahu bagian depan. Kalau ke samping, kenanya adalah medialnya, bagian sampingnya. Kalau kita nunduk sedikit, lalu kita lakukan gerakannya, dengan kita mencoba untuk melakukan yang namanya shoulder depression. Kita engage di core sama di latinya, lalu kita lakukan gerakannya, slice, nah pada side-side yang kena adalah si rear deltoisnya, atau bahu bagian belakang, atau yang dikenal yang namanya posterior delta, atau deltoid. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sana, karena kalau lateral, kenanya satu ototnya. Kalau presis, kenanya banyak. Jadi, untuk kalau kita buat bakar lemak, balik lagi, kalau ditanya, suruh pilih, pilih ini. Tapi kalau saya mau lakukan dua-duanya, boleh nggak ya? Boleh. Ya, lanjut lagi, leg juga sama. Kalau kita dorong, disebut namanya leg press. Kena nggak blutsnya? Kena. Kena nggak betisnya? Kena. Kena nggak paha bagian depannya, yang namanya quadriceps, gitu, empat kepalanya. Kena semua di sini ya. Nah, tapi kalau kita lakukan cuma extension, memanjangkan kaki kita, leg extension, atau kebalikan yang melakukan curling, kayak tangan bicep di tangan kita, the bicep di kaki kita, itu namanya hamstring. Nah, ini fokusnya lebih kepada yang namanya isolation movement. Jadi, kalau ditanya dalam hal berkontribusi terhadap fat burning, lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang atas. Arms pun juga sama kalau pakai barbacal, karena dia nahan, melakukan aktivitas terlepas daripada gerakan tangan, pada dasarnya sebenarnya banyaknya otomatis, pasti sebenarnya spesifik ya, si bicepnya aja. Tapi waktu gerakan tangan ini, kita, bicepnya juga kena, kadang-kadang shoulder-nya juga nahan, kadang-kadang four arms-nya, kalau kita ngomongin ya, itu juga terlibat juga di sana. Nah, sedangkan concentration curl, fokus khusus, hanya cuma yang kena adalah si bicep curl aja. Jadi, kalau ditanya, pilih mana? Kita pilih yang atas. Boleh dua-duanya? Boleh juga. Paham ya teman-teman sekalian? Kalau back juga sama, cuma kalau back cenderung hampir kena, pasti rata-rata compound movement. Ya, yaitu adalah kayak dumbbell rows, kayak bend over rows, lalu deadlift, dan sebagainya. Kalau ini nggak perlu disebutkan, kebanyakan rata-rata adalah biasanya, it's a compound movement. Kalau latihan perut, mungkin masuk ke, mungkin isolation movement. Kalau salah, bisa melibatkan otot lain. Jadi, beberapa gerakan ini, teman-teman paham ya. Jadi, kalau ditanya versus ini, lebih milih yang atas. Tapi, kalau mau dua-duanya, lebih bagus. Low reps sama high reps, bagusan mana teman-teman sekalian? Nah, sekali lagi teman-teman sekalian, kadang-kadang, memang ada kecendungan kita, sering, kalau saya badannya mau kering, mau bakar lemak, berarti latihan bebannya, yaudah bebannya ringan, repetisinya tinggi. Nah, tapi, kalau berdasarkan secara teoretis, sebenarnya kita, konsepnya kenapa kita mau bakar lemak, adalah kita membutuhkan otot yang hadir di badan kita, sebagai istilahnya salah satu kontribusi, lean body mass adalah kontribusi daripada basal metabolic rate kita. Nah, jadi, kita nggak mau losing muscle, pada saat kita melakukan aktivitas latihan beban. Jadi, otomatis kita tetap akan berfokus kepada, yang namanya, yang namanya, kalau kita bilang, sarcoplasmic hypertrophy di 6-12 repetisi. Itu tetap yang harus kita fokuskan, tetap di sini. Sekali-sekali, boleh nggak saya high reps, misalnya ada iseng-iseng aja, boleh aja, nggak apa-apa. Tapi, jangan cuma melakukan ini, demi for the sake of saya mau bakar lemak. Bukan strategi yang tepat. Lanjut lagi teman-teman sekalian, nah ini yang saya sering katakan sama teman-teman, pisah antara latihan beban sama kardio. Jadi, jangan latihan beban tiba-tiba loncat-loncat kardio ini apa. Memang menyenangkan ya, kalau secara varian, atau mungkin secara apa ya, sensasi ya, dan sebagainya. Tapi, kembali lagi, tujuan daripada latihan beban sendiri adalah, untuk membentuk ototnya, supaya punya modal, untuk bakar lemak, kardio dijadikan sebagai katalisnya. Jadi, kardio sendiri, latihan beban sendiri. Dan dilakukannya biasanya, lakukannya adalah terpisah, kalau bisa lakukan ini dulu, baru ini. Nah, nanti itu juga masuk ke dalam tips selanjutnya. Lalu yang nomor lima, yaitu adalah, salah satu gerakan yang katanya, nah ini juga salah satu ya, yang bisa mengoptimalkan juga, itu adalah sebenarnya gerakan yang disebut namanya explosive training. Explosive training, dia berfokus kepada satu detik positif. Jadi, tahan di puncak gerakan, satu detik turun, satu dua detik di negatifnya. Jadi, satu detik positif, yang namanya concentric gerakannya, tahan satu detik di puncak gerakan, itu yang disebut namanya peak contraction, atau peak kontraksi, atau kontraksi puncak, lalu dua tiga detik pada saat negatifnya eccentric. Nah, pada saat itu kita bisa lihat temponya adalah, satu, satu, tiga. Jadi, satu tambah satu tambah tiga, itu kurang lebih lima. Lima detik per satu repetisi. Berarti kalau kita lakukan misalnya enam repetisi, berarti kali ikan aja lima kali enam. Makanya kenapa kena tiga puluh detik. Kalau bisa sepuluh, berarti kena kurang lebih, berarti lima puluh detik. Berarti ya teman-teman sekalian ya. Kalau cuma kuatnya lima, atau enam, tadi kuatnya bisa sekitar tadi, sekitar segitu ya. Jadi, time under tension, artinya apa teman-teman sekalian? Waktu di mana otot mengalami tekanan. Itu di kisaran tetap masih di bawah satu menit. Karena kalau kita ngomongin weight training, adalah, it's the anaerobic gitu ya. Atau medium interval training. Biasanya selalu di bawah satu menit. Nah, jadi masuk semua teori ini. Lakukan yang namanya explosive training, sebagai salah satu strategi latihan beban buat bakar lemak. Selanjutnya adalah latihan beban tutup dengan kardio tadi yang saya bilang. Ya, kardio bisa dilakukan dengan melakukan yang namanya aerobik. Artinya apa? Artinya biasanya, durasinya, bisa tinggi, tapi intensitasnya, sedang atau rendah. Biasanya misalnya, oh saya jalan kaki aja 20 menit, atau 40 menit, silahkan. Aerobik bagus kenapa? Karena melibatkan udara. Nah, kalau kita berbicara dapur energi kita, itu yang namanya di sel di dalam tubuh kita, itu yang namanya mitokondria, mensyaratkan oksigen untuk meng-shifting yang namanya makanan tadi, untuk dipecah menjadi tenaga. Atau dalam hal ini misalnya lemaknya dipecah menjadi tenaga. Nah, membutuhkan yang namanya oksigen. Nah, makanya kenapa aerobik salah satu strategi yang baik, setelah latihan beban, kita pakai aerobik misalnya 20 menit atau 40 menit. Lalu yang kedua, yaitu adalah, melakukan yang namanya anaerobik. Nah, anaerobik ini artinya apa? Biasanya yang berhubungan dengan olahraga-olahraga permainan. Misalnya kalau kita main ping pong, kita main, habis itu berhenti. Main lagi, berhenti. Kita main badminton, main, habis itu berhenti. Kita main basket, main, main, habis itu berhenti. Jadi main, berhenti, main, berhenti, jadi ada interval di sana, itu yang sebut namanya anaerobik. Nah, kalau HIIT atau High Intensity Interval Training, salah satunya adalah mengkombinasikan, kadang-kadang sering terjadinya, makanya disebut namanya CrossFit atau Cross Training. Jadi, latihan beban nanti kardio. Latihan beban kardio. Bolehkah dijadikan sebagai strategi, sebagai kardio exercise buat bakar lemak setelah latihan beban? Boleh. Tapi, yang penting kuncinya adalah durasinya rendah. Ya, 10 menit, 5 menit, maksimal mungkin 15 menit. Problemnya kadang-kadang HIIT adalah berapa menit teman-teman sekalian? Lebih dari 15 menit dan pada saat itulah permasalahannya adalah kortisol. Akhirnya kortisol nanti hubungannya sama apa? Hubungannya dengan akhirnya terjadinya fat storing tadi karena gulanya atau kebalikannya terjadinya muscle wasting. Ya, jadi bukan hal yang bijaksana. Jadi, teman-teman paham strateginya. Dan yang terakhir yaitu adalah prioritaskan latihan kita terutama waktu kita mau bakar lemak. Kita jangan cuma latihan yang itu-itu saja. Kita juga, kalau boleh, selalu weak point jangan lupa dilatih. Ya, kadang kita senang latihannya tangan, bicep, kadang-kadang bahu dan sebagainya tapi weak pointnya lupa. Weak point dilatih, kita akan dapat satu bonus tersendiri. Apalagi, memprioritaskan latihan tertentu yang paling lemah kita dahulukan di depan pada saat dimana energi level kita paling tinggi. Atau, tadi compound movement. Memprioritaskan jenis latihan yang membutuhkan kita tenaga paling berat, kita utamakan, kita lakukan di depan pada saat dimana energi kita paling tinggi. Compound movement. Bisa juga. Atau, ya satu lagi ya, apa yang mau kita prioritaskan juga, karena kita mau bakar lemak dan sebagainya, menyenangkan juga kalau kita rajin latihan perut. Intinya itu saja. Kadang-kadang kita bisa tutup latihan kita dengan eksersis melatih latihan perut atau mungkin justru diawali dengan latihan perut baru habis itu lanjutkan dengan yang lainnya. Atau diawali dengan weak points kita. Misalnya teman-teman punya weak points di kaki, mungkin paling sering di betis biasanya. Atau mungkin di hamstring, atau mungkin di rear deltoids, beberapa bagian-bagian otot yang kadang-kadang suka kita lupakan, menyenangkan kalau kita bisa diniatkan. Demikian teman-teman adalah tujuh strategi yang teman-teman bisa lakukan dan yang paling bagus juga adalah kalau teman-teman misalnya ceritanya kayak di bulan Ramadan, lakukan latihan beban pada saat perut kosong itu lebih optimal lagi. Jadi kalau teman-teman intermittent fasting, lakukan sebelum buka puasa itu salah satu bonus tambahan dari informasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. apabila suka materi ini silahkan di-share, silahkan berkomentar. Kasih kami masukan, masukan yang menguatkan hati. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi pada tempat Tososro ikut berkontribusi menyiapkan masyarakat di Indonesia. Thank you, teman-teman. Cheers. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax